Oh tidak ada. Kenapa kalian enggak mau ikodemo? Ada yang berani enggak? Ada yang berani jawab enggak? Siapa? Sini-sini. Yang itu, yang pakai kerudung sini. Oke. Yang pakai kerudung. Ayo sini-sini-sini. Ya, sini. Oke, naik-naik. Naik sini-naik sini. Eh, nguyang-nguyuh. Durung ditekohnya nguyang-nguyuh. Ya. Kamu sekolahnya di mana itu? Hah? Mati. Innalillahi wa innalurujuh. Loh. Anak sekarang mati pak, caranya gimana? Ini ramudeng pun desa. Desa ya. Pakai ini aja. Loh, pakai ini gimana ini? Dua pak? Dua ya. Ya udah, pegang dua. Dan kamu kenalin nama siapa? Perkenalkan nama saya Claudia Arumdevani. Panggilannya? Claudia. Claudia. Aslinya mana? Semarang. Aslinya Semarang. Nanti dulu toh. Ini kita cari bapak, kakak-kakak ya, kita cari. Ini kategori milenial atau kolonial. Sekarang kita tanya nama bapak ibunya. Ibumu namanya siapa? Sri Wahyuni. Nah. Paling banter itu namanya itu kelihatan. Anaknya Claudia, ibunya Sri Wahyuni. Paling boleh ya Siti Atikoh. Gitu-gitu kan. Sri Wahyuni. Bapaknya namanya siapa? Soken. Soken. Hah? Soken. Su? Sugeng. Sugeng. Saya lagi membayangkan. Sugeng sama Sri Wahyuni. Anaknya Claudia. Ya, ya. Gini-gini, ini nama. Saya tidak terlalu yakin nama Sri Wahyuni stoknya masih ada sekarang. Saya kira masuk stoklah. Claudia. Oke. Mungkin saat itu, anu, Kak. Bapaknya sama ibunya sudah berpikir bahwa storage yang bagus itu ada cloud. Tidak, Kak. Karena cloud maka anaknya dikasih Claudia. Gitu ya? Tidak. Apa? Buntel sabun. Sudah ngaku. Jadi pada lahir cebrot bingung tinggi-tinggi kalau lu rai. Apa yang mau jenengnya siapa? Ibu anakmu. Tidak, bunga sabun. Kalau dia oke lah, gak apa-apa. Say, say, say. Kamu itu lumayan lucu loh. Cita-citamu jadi apa besok? Polwen. Hah? Jadi apa? Polwen. Oke. Ini cocok ini. Claudia jadi polwen. Helah, ini meneng. Weng, gujunnya ngakai-ngakai loh. Ini. Ini keren. Ini Claudia ini punya bakat, punya talenta. Dengan orang komunikasinya baik. Interaksinya bisa baik. Ini kalau jadi polwen. Ini nanti ditaruh di polda jateng. Kalau ada demo di depan kantor gubernur. Kayak yang kemarin itu. Semuanya diajak juga. Jendol dawet. Jendol dawet. Ini cocok ini. Favorit. Hah? Favorit. Apa? Jendol dawet. Apa? Kamu bisa nyanyi Jendol dawet? Enggak. Bisa gak nyanyi Jendol dawet tuh? Bisa, coba, coba, coba. Kamu nyanyi tuh. Ini kayak si jiwa. Gak bisa nyanyi. Itu loh, yang Jendol dawet, Jendol dawet kayak biar. Coba, yang bisa angkat tangan sini. Ya, aku yang lain-lain. Ya, 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 oke. Tutup-tutup, eh. Ya, oke. Namanya siapa namamu? Namanya Yosua Bimantaro Sakti. Apa? Yosua Bimantaro Sakti. Yosua, Yosua. Kamu satu sekolah sama dia? Iya. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kamu kelas berapa? Kamu cita-citanya jadi apa, Yosua? Eh, cita-citanya jadi apa, Yosua? Jadi itu, keuangan negara. Apa? Keuangan negara. Kelasun ceklan mana? Jadi apa? Kerja di perpajakan atau nggak keuangan negara? Ruhu nese. Wih, aku cerepet banget loh. Mau jadi apa? Kerja di kementerian keuangan negara. Hah? Keuangan negara. Keuangan negara? Kamu mau jadi keuangan negara? Eh, enggak. Kerja di kementerian keuangan negara. Kayak perpajakan atau apa gitu. Terserah. Sendirin. Yang penting jadi orang sukses. Yes, ya. Setimbang keselan, gue nyanyi aja pokimu. Yang nyanyi itu loh. Yang temen-temenmu tadi bisa itu loh. Yang gak dapet itu, ya. Oh? Telas kebes, ya. Barang, dua-dua-dua. Telas kebes. Ayo cepet-ceet. Satu, dua, tiga. Telas kebes, netes, Allah. Cendol dewa. Lagunya cendol-cendol lokok. Cendol-cendol. Yang disana siap-siap, ya. Dengarkan baik-baik. Temen-temen nyanyi. Satu, dua, tiga. Telas kebes, netes, Allah. Cendol dewa. Cendol dewa sakit. Cendol-cendol. 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 Cendol. Cendol-cendol. 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 Lima ratusan. Terus. Gak pake ketan. Cira lu. Patlimo. Ainon bitu walu. Tak ginta-ginta. Tak ginta-ginta. Tak ginta-ginda. Cendol. Cendol. Tebut tangan. Anak-anak hebat ini. Pemberani. Punya ide. Aku mau ikut demo ya. Aku mau lalali ya. Oh, itu. Apa? Sing demo. Demo. Kenapa kamu tidak ikut demo? Karena bukan... Apa? Oh, karena siswa yang di sekolahku itu sedikit, Pak. Nanti... Iya, Pak. Kalau kita ikut, nanti malah kita hilang. Oh, oke. Jadi tidak ikut demo. Ada sekolah juga. Tapi kamu tahu nggak? Demonya demo apa itu tahu nggak? Itu. RUU KUHP. Oh, pokok. Menolak itu. Kamu... Kamu mendukung apa menolak? Ada yang mendukung. Kamu, kamu. Oh, aku sedikit separuh-separuh. Separuh-separuh. Kira-kira di RUU KUHP itu yang akan kamu tolak apa itu? Itu. Santai dipidana. Apa? Yang santai terus dipidana itu lho. Apa? Santai. Oh, santai. Ini meni santai itu karena dunia muncrati. Ini santai dipidana. Nggak setuju. Nggak. Karena kita kan nggak tahu siapa yang nyantai. Nanti kalau kita nuduh malah kita yang disantai. Oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Tahu. Kami ikut demo nggak? Nggak. Kenapa? Takut hitam. Oke. Nggak panas, so, Pak. Bagus, bagus, bagus. Takut hitam. Oke, boleh juga. Tapi kamu ngerti nggak? Ngerti. Yang di demo itu apa? Ngerti nggak? Pasal KUHP. Hah? KUHP. KUHP itu apa? Pasal. KUHP. Apa itu? K-nya apa itu? Apa, mbak? Tahu nggak kamu? Oh, kamu nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nggak. Coba sebutkan jenis jaduh 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 sepeda. Pak, itu lho, Pak. Lotion apa? Yang skincare. Ini lho, ini Pak Wakil Bupati. Ini kan punya salon. Kan kamu takut hitam tadi? Nuskin, nuskin. Apa? Nuskin. Apa kuih? Oh, skincare, toh katanya. Oh, oke. Dia tahu. Jadi memang betul kalau dia takut hitam. Oke, oke. Nah, kalau kamu melihat di medsos, di WA, ya, kemudian ngundang kalian lah, anak-anak, tinggalkan sekolahanmu. Ayo kita sekolah di tengah jalan. Kalau kamu lihat seperti itu, kira-kira cikapmu seperti apa? Bajah pertama. Kamu dulu. Cikapmu ya biasa aja, bodoh amat. Lho tak? Nanti kok dimarahin, Pak? Nanti dulu tak biasa itu, cwek ini. Ini cwek ini. Yaudah, gitu bodoh amat, gitu, Pak. Oh, bodoh amat. Bodoh amat, gitu ya. Kalau kamu? Apa tau, Pak, tadi? Halah. Lho, aku ngomongin sama cucu-mucu, ya, Pak Eras. Tidak, kalau kamu melihat, ayo para pelajar, pindahkan bangku sekolahmu ke tengah jalan. Tidak mau. Kenapa? Mending bantuin orang tua jualan. Gaya. Orang tua jualan apa? Jualan nasi, makanan. Jualan nasi? Di mana? Di Tagung Jawa Tengah. Pujasera itu. Masak apa? Nasi gudang. Terus, apa nih? Jual gudang. Mie ayam. Mie ayam. Soto, Rica-Rica, terus ayo goreng kamu, mantul, Pak. Ini cocok jadi bakul, Pak Cik. Oke. Yaudah, belajar yang rajin. Oke. Ya. Oh, ya ini mau dikasih hadiah apa ya ini? Yaudah, nanti kita kasih hadiah aja lah. Ya, kasih kau sama buku aja, biar pinter. Kakak-kakak, saya mau cerita saja. Itu anak zaman sekarang. Maka pramuka melihat persoalan yang ada di bangsa ini pun bisa berkontribusi. Ternyata, anak-anak yang sekarang masuk di era milenial, bahkan ke centenial, itu relatif lagi tidak mengikuti berita-pemberitaan yang konvensional. Mereka sudah masuk ke digital semua. Jadi mereka sekarang penghuni dunia lain. Mereka-mereka adalah penghuni dunia lain. Pertanyaannya tadi itu. Lalu dari Kementerian Kominfo menyampaikan, kalau kemudian kita tidak membanjiri dunia lain itu, maka orang yang punya kepentingan lain akan membanjiri di situ. Saya berharap seakan milenial ini akan menjadi agen, menjadi agen untuk bisa berbicara dalam narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang positif. Memviralkan kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan positif, agar merah putih ini jaya. Karena ini diganggu terus-menerus ini. Anak-anak akan diganggu dengan narkoba. Tadi cita-cita jadi poluan ya, si Claudia Sabun itu. Ini ternyata pengen jadi poluan. Tapi Bapak-Ibu, kemarin poluannya juga ada satu yang ketangkap. Yang dia terpapar ideologi radikal. Dan sudah siap bunuh diri. Bapak-Ibu, itu juga dipengaruhi oleh dunia medsos yang sangat jahat. Maka tantangan bangsa ini luar biasa. Anak-anak kita tidak pernah kita ketahui, terpapar, pengaruh-pengaruh, apapun yang ada untuk mempengaruhi pikiran. Berisek bisa, narkoba bisa, ideologi bisa, pasal-pasal terpapar. Maka, kamilinial itu, impi saya pada saat itu adalah gerakan pramuka yang masuk di dalam era digital dengan literasi yang baik, yang akan meluruskan, yang akan menceritakan semangat baik. Tentu dengan gaya bukan kolonial. Gaya yang milenial. Tangga 12, saya akan membuat kongres saya akan minta bantuan Saka milenial untuk berumut memviralkan. Anda boleh viralkan apapun. Maaf, maaf. Orang buang sampah ketungi, Anda boleh viralkan. Tapi orang mengelola sampah dengan baik, Anda juga kirakan. Atau mungkin ada mesin, teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah sampah. Anda viral. Kalau perlu kegiatan di sekolah, kalau perlu kegiatan kepramukaan, yang itu kita harapkan juga menjadi contoh baik. Saya terima kasih anak-anak ini, luar biasa. Tapi kalau kita sesat, mereka kita tarik hanya melalui tulisan di medsas, Ayo, mari kita tinggalkan bangku kelas kita. Mari...